Happy, happy, happy family, setiap hari kita selalu happy Sayang, Onti Denada dan Onsu Family yang suka banget sama olahan jengkol sudah kenyang dan puas banget Lanjut ngobrol lagi yuk sama Onti Denada Onti mau cerita banyak nih soal perjuangan hidupnya selama di negeri orang serta menjadi orang tua tunggal Nah, ini kita dateng kakak Dena ya Jadi ke Indonesia lagi, ke Jakarta lagi? Aku tuh kerja, iya Namanya mau jauh rumah Jadi itu sebenernya aku tuh kemarin di awal Desember tuh aku mau kesini Ada yang ngawarin off air dong Udah terima DP nya Udah tinggal, hari itu tuh aku mau ketemu ke dokter mau PCR buat syarat penerbangan kan Pas mau jalan ternyata dikasih tau bahwa karantinanya berubah waktu itu dari 3 hari Jadi 7 hari 7 hari, aku hidup banget habis itu sama 10 hari Iya, yaudah aku udah langsung gak ketenjar ininya Eventnya gak kekejar jadinya aku langsung balikin DP dan akhirnya gak jadi pulang Nah, udah gitu udah tuh pupus lah harapanku kan untuk kerja gitu Tapi alhamdulillah ternyata abis itu ada lagi yang ngawarin kerjaan lagi off air Jadi aku langsung ambil buat alasan aku bisa ke Jakarta gitu, bisa pulang, bisa kerja Iya, karena itu yang bisa memotivasi ya Iya Semangat gitu ya Iya bener Tapi gini Kak, kalo ngomongin tentang Apa, bolak-balik Jakarta, Singapura gitu kan Itu kan semuanya juga buat anak nih Iya Tapi ngasih tau ke anak gimana? Iya pelan-pelan banget sih Pertama aku nanya pasti sama dia kan Aku nanya maksudnya boleh apa enggak gitu Dan dia sempet ngomong yang kayak Kan aku gak pernah cerita kan sama dia Maksudnya kita keadaannya tuh seperti apa Aku tuh gak kerja apa segala macem sehingga gak ada nafkah Aku gak pernah cerita Terus kayak gitu-gitu biar kita aja yang tau gitu Dia taunya pokoknya semuanya seneng-seneng, semuanya happy Semua backpack aja gitu Jadi dia pas aku bilang, aku mau pulang ke Indonesia Terus dia bilang, mau ngapain kamu pulang ke Indonesia? Aku bilang, aku mau kerja Kenapa kamu mesti kerja? Ya kan aku mesti cari duit Aku bilang gitu Terus dia bilang gini Kan kita banyak duit, kenapa kamu mesti kerja? Setelah aku akhirnya bilang sama dia Semua orang dewasa itu punya kewajiban untuk bekerja Aku bilang gitu Sama seperti kamu Kamu anak, kamu punya kewajiban untuk sekolah Aku bilang gitu Untuk nurut sama orang tua Nah kalau ibu, karena ibu udah gede Jadi ibu harus bekerja Ya bukan pilih pekerjaan, harus ada tanggung jawab Nanti ada produsernya ibu, ada manajernya ibu gitu ngomongnya Jadi dia berasanya tuh aku pulang Karena memang sebagai seorang adult Aku harus pulang Bukan karena Dia bener-bener harus kerja Karena dia harus cari duit Karena kita gak punya duit Dia gak boleh Aku gak mau dia tuh punya kesan seperti itu Gitu Gitu kan Aku kadang-kadang kalau lagi ngobrol sama dia Aku suka bilang sama dia Eh Aisyah Aku bilang ini anak tuh punya kebiasaan Dia tuh punya kebiasaan Dia suka Gak mau ngasih tau Dan gak mau nunjukin sama orang Kalau dia lagi sedih Dia gak mau aku tau Kalau dia lagi sedih gitu Jadi dia suka menutupi Dan menyembunyikan perasaan dia sendiri Untuk anak sekecil gitu Kalau menurut aku sih Gak semestinya ya Mestinya Dia mendem Iya kan Gitu Jadi aku tanya sama dia Kamu kenapa gitu Kamu kalau misalnya ada yang mau ditanyain sama ibu Tanya Kalau ada yang mau domongin sama ibu ngomong Aku bilang gitu Terus dia bilang Aku pengen cerita sesuatu Tapi sebenernya aku gak pengen kamu tau apa Aku bilang Aku tuh nangis naju malam Kenapa Aku kangen sama kamu Waaay Aku Pengen nangis banget Ya pasti lah ya Tapi aku tahan kan Aku gak mau Dia ngeliat aku Sedih Sedih gitu Jadi aku cuman bilang sama dia Oh iya aku tau Kamu pasti kangen sama aku Seperti aku juga Kangen banget sama kamu Gitu Jadi Tapi kalau kondisi sekarang gimana? Alhamdulillah Dia udah mulai sekolah kan Dari mulai bulan Agustus lalu Akhirnya dia pertama kali sekolah Sekolah untuk pertama kalinya Sekolah untuk pertama kalinya Sekolah untuk pertama kalinya Biar kan gak? Aku gak bisa tidur Dari sebelum berangkat sekolah Belum bisa tidur Gak bisa tidur Dia yang mau sekolah Aku yang senewen Dia yang mau sekolah Aku yang excited Tapi dia juga excited banget lah Paski gitu Cuma Kan aku tidak pernah Selama ini kan nunggu-nunggu gitu Kepengen banget Ngeliat dia pake baju seragam Kepengen banget Nganterin dia sekolah Kepengen banget gitu Bikinin rambutnya dia gitu ya Nguncir-nguncir buat dia sekolah Selama ini kan itu ada di Bayangan-bayangan kita aja kan Keinginan-keinginan kita gitu Aku pas ngeliat dia pake seragam Itu kayak Ya Allah Terharu banget Bersyukur banget Pada saat aku bikinin rambut Dia selalu makan tuh Dia ngomong Ibu aku tanya Ini tuh hari yang aku Tunggu-tunggu selama ini Selama ini aku tunggu-tunggu hari ini Akhirnya hari ini aku akan sekolah Dia bilang gitu Semangat itu selalu ada di dia Ya dan kita bersyukur karena sekarang dia udah mulai dapet Secara fisik dia udah mulai dapet kekuatannya kembali Alhamdulillah Jadi dia udah mulai bisa lah ngelakuin Hal-hal yang mungkin dulunya pas lagi jamannya dia hard kemo Dia belum bisa lakuin gitu Tapi kenapa ada gak cowok yang gak deketin gitu? Temen di Singapura laki-laki ada Ada Ya ada Tapi semuanya saat ini masih temen Aku disana nih Bensut gak pernah keluar dari rumah Aku tuh disana udah mau 4 tahun Mall yang aku tuju Udah lah ya Singapura tuh kan mallnya banyak banget Seru banget Mall yang aku tuju ya itu-itu aja Karena kalo aku ke mall itu biasanya Karena aku 99% hanya mau ke supermarket Selain itu aku kemana? Ke sekolah Aisyah Ke rumah sakit Rumah supermarket Jadi kalo kayak dalam arti kata Menjadi hubungan pacaran gitu-gitu segala macem Enggak 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 kok begini Di pulang ke Jakarta ada keunjungan juga nih 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 Eh tapi gue pengen loh menikah lagi Mau kok Oh jadi gak trauma ya? Iya kalo trauma tuh pasti adalah sedikit Maksudnya kalo misalnya kayak membayangkan Wah kalo gue nikah lagi Nanti Ntar takut kejadian kayak gitu lagi Gitu-gitu kan Itu pasti adalah Tapi Maksudnya gue gak rasain juga Selama sekian tahun ini Hidup sendiri loh Hidup sendiri dengan Perjalanan hidup kita kayak begini tuh susah loh Aku jalannya sendiri Bensu Gak punya temen curhat loh Sharing Iya Gak punya temen sharing Gak punya temen diskusi Keramu sendiri Kerjaan sendiri Ya Apa-apa sendiri Dan itu berat Gak gampang Mau asisten lagi tujuh juga gak gampang ya Enggak Hanya di Dari Don Su Sayang Sayang Sampai ?", ùng Tengah Sampai